Ketika Nabi sholat, pernah disengat kalah jengking. Disengat kalah jengking. Dan waktu itu, Nabi sampai keluar dari sholatnya, sangking-sangkitnya. Kemudian Nabi berkata, La'anallah ala kharab, la yada musalli na ghairu musalli. Dalam riwayat, la yada nabi na ghairu nabi, kata Nabi, terlanatlah kalah jengking. Nggak membiarkan orang sholat atau nggak sholat untuk disengat. Nggak membiarkan nabi atau selain nabi untuk disengat. Kemudian nabi minta kepada para sahabat, minta apa? Coba, nabi minta air, air dingin, ditambah garam. Nabi sudah menjadikan ini pengobatan. Sengatan hewan yang berbisa. Nah, air dingin sama garam. Air dingin untuk mendinginkan panasnya, sengatan kalah jengking. Kemudian garam, garam untuk mengikat serum protein yang bersifat racun yang sudah masuk dalam tubuh. Sehingga apa? Ketika garam yang rumusnya NaCl plus H2O, H2O itu pada serum protein kalah jengking tadi, menjadi NaOH plus HCl. Sehingga diikat, dikeluarin. Dan kemudian nabi apa? Sambil memegang daerah sengatanya, membaca surat Al-Ghafirun, kemudian membaca Al-Falak, dan membaca Anas sampai sakitnya hilang. Coba. Nah, ini ada bimbingan. Yang kita ternyata baru membetulkan. Oh iya ya, sengatan kalah jengking. Ternyata pakai air garam, pakai air dingin, ternyata jadi terapi. Masya Allah.